Hai guys, gue Ria yang bikin nyam-nyam-nyam Sebenernya gue bikin vlog ini karena gue belum bisa mastiin sih kapan nyam-nyam season 2 bakal bisa diproduksi Karena prosesnya panjang banget dan butuh waktu Kayaknya untuk sementara gue yang akan nemenin kalian setiap 2 minggu sekali Isi vlog ini tentang challenge dan prank Jadi buat lo semua yang punya challenge untuk gue, gue akan ngelakuin itu Please tulis di komen Gue harap sih kalian kasih gue challenge yang ekstrim yang cewek lain gak bakalan mungkin mau ngelakuin itu Khusus episode pertama gue persembahin untuk nyam-nyam-nyam Akan bongkar semua rahasia nyam-nyam-nyam termasuk rahasia Michi dan Yura The last of us, hobi gue tuh main PS Tapi belakangan terakhir tuh gue malah hobi baca komentar kalian tau gak Dan banyak banget sih yang nanya nyam-nyam season 2 kapan sih kak? 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 Kita lagi persiapan dan lagi nyari sponsor supaya kita bisa ke Jepang Terus setengah malam gue juga bakalan ketemu sama Michi Yura Untuk makan sama meeting kecil lah untuk persiapan season 2 Bareng sama bos kentu Kemarin Yura sempet cerita ke gue kalo banyak banget yang nanya ke dia Oh nih nyam-nyam-nyam itu settingan atau beneran sih? Seriously? Setelah gue tau apa yang gue pengen bikin kreatifnya dan kontennya Gue hanya share ke videographer Jadi cuma videographer aja yang tau apa yang bakal terjadi di episode itu Michi sama Yura gue cuma briefing Yang penting aja sih poin-poinnya aja kayak makanannya apa bla 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 Tapi yang namanya challenge, prank, itu mereka gak tau sama sekali Jadi gue pastiin 100% kalo nyam-nyam itu bukan settingan Ya kita kan buka sinetron Doh Dan siapa pemilih? Ah siapa pun yang apa? Oke Mereka tuh disuruh ngapain aja mau Ini yang paling gue suka banget dari mereka Kalo Michi tuh dia orangnya sweet banget ya Ya Apa? Uniknya Michi sekalinya ngomong tuh bikin gue shock men Gue gak pake BH sama sekali Siapkan loh Kalian boleh ngecek lunch with Michi Yura begitu video ini abis Oke? Apa? Yura? Aduh kita harus banget ya ngomongin dia Gue sama dia kalo ketemuan itu cuma ada 2 hal sih yang terjadi Pertama, gue kurusan gak sih? Gue kurusan gak? Gue kurus atau gendut? Always Enggak, beneran Gue gendutan gak? Enggak, kurusan Yura Serius? Gue pikir lu diet maju Kedua, saling ceng-cengan lah Biasa Ini kurang 3 kilo gitu Basah-basih Bener-bener gak? Basah-basih Kurus dan terus sekarang Supaya nanti donit Soalnya apa sih lu ya? Tapi Yura tuh ceng-in gue nya tuh sekarang naik level men Artis-artis Kamu tuh yang artis Gue tuh dapet julukan Mami Tiri itu juga dari dia guys Ria Kok Ria gitu sih? Ih, kurang banget sih kita disuruh buru-buru Udah lah Yuk kita jalan aja Jadi Oh, jadi Dia dateng Terus berdua belum ada Iya, terus bilang aja mana Gak ternyata gak bisa dihubungin Si Mitsu Yura kok gak ada ya? Yura nyasak Ini Mami Tiri Terus cariin anaknya yang baru Mami Tiri Kita udah ketemu sama Mami kantu kita ya Bye Pokoknya si anak terong tuh selalu memperkenalkan gue sebagai Ini Mami Tiri Halo Mami Tiri Aku cuci piring Dari Korea Sebenernya julukan itu berawal Sejak gue ngerjain dia buat cuci piring di warteg Lo kok kayak ibu Tiri banget sih Gue Cinderella banget deh Makasih ya Yura Gue tetep sayang kok sama lo Karena gue sayang banget sama lo Gue punya hadiah Dia masa-masa gue buat makan ulas sutra Dan semuanya bantuin dia lagi Tapi giliran gue ngomong jujur Gue malah dibilang Gue jahili Malah dibilang Terus gue seneng banget kan Waktu diajak foto di martabak Tapi setelah selesai foto Gue malah Yaudah yuk Gak berhenti sampe disitu dong Waktu kita ke event Hokkaido Dia bilang Terus gue jawab Banyak apaan Sebenernya Mami Tiri siapa sih? Sebenernya masih banyak sih Tapi kalo gue bongkar semua Gue bakal kena masalah Lebih baik gue tutup mulut Itu kayuran menjerit-jerit asli Atau dibuat-buat sih? Cuma nanya maaf kalo tersindung Beneran Yurahan cengeng Dia ngaduh ke opa Waktu tau dia dibawa ke dusan Terus Michi Michi juga harus masuk rumah sakit Sebelum kita syuting di Warte Dan gue gak nyangka banget Kalo gue juga harus ngalamin drama Waktu syuting di spesial episode kemarin Itu gue sampe marah Leher gue tuh sampe sakit banget Tau gak main uratnya Syutingnya di table Tapi gak dikasih Dikasihnya di sushi barnya Yaudah aku terima Dikasih di sushi barnya Tapi dengan resikonya Kamera aku harus Masuk ke dalam Masih liat Muka hostnya lagi matak Kalo kameraku gak bisa Masuk ke dalam Aku gak bisa nge-shoot apa-apa Gak bisa shoot makanannya Halo? Halo? Bodo amat deh Gue tetep masukin videographer Ke dalam dapur Dan gue cuma punya waktu 15 menit untuk syuting men Anak-anak sekarang lagi pada syuting Sekarang gue pengen Ketemu Michi Yura Nah ini nih Ini Herald Dia yang ngedit nyam-nyam bareng sama gue Yang kita awal-awal begadang Herald Dia yang bikin Videonya jadi bagus banget sih Sekarang kita harus Nyamperin bos Tadah Males banget Tadi kan Gue udah bilang Mau meeting Michi Yura Sama bos ganteng Nah Mana sih bos ganteng Orang-orang masih pada kerja men Yan Nah ini loh Yang maksudnya gue bos ganteng Christian Sugiyono Mau jalan sekarang gak yan? Yuk Cuman kayaknya ajak bonita sama si Bisa gak? Serius Soalnya dia tadi kan mau bahas juga Kita Maksudnya mau meeting sana Sekalian aja Iya Masih Iya Iya Yaudah Ayo Yes 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 Duh kok over banget ya Gue butuh sponsor Supaya bisa shooting di Jepang Dan mereka lah yang bantuin gue jual nyam-nyam ke beberapa pihak So far ada salah satu brand yang tertarik Untuk jadi sponsor nyam-nyam season 2 I'm so excited Makanya nih gue berharap banget ada pencerahan di meeting ini Biar kita semua bisa shooting sempatnya Dasar si anak terong Dia mau bongkar rahasia gue disini Sorry ya Yur Gue matiin audio lu Bye Oh god Banyak banget yang harus dikerjain dan dipikirin Harus shooting episode BTS Episode spesial Ya gue sih gak masalah Yang penting kita bisa berangkat lah ke Jepang Tapi ternyata gak semudah itu men Gak semudah lo mau Dan lo bisa langsung berangkat Shit Apa yang sudah jadi Gak tau mas I don't know Dan gue gak mau tau Jangan sakit tikamnya lagi Nanti aku masuk rumah sakit Gede loh Incident meet you Incident menegangkan terjadi Sesaat sebelum shooting Di vlog gue juga kayak Betul lo tau gak Incident ini Jadi apakah kita bakal ke Jepang Kata bosnya bilangnya gitu Jadi gimana lagi Kita kan harus ikutin bos doang Pidinim Lo juga harus bantu dong Pidinim Pidinim Jujur gue gak ngeliat ada pencerahan sih Di meeting tadi Perkembangannya tuh terlalu lambat Planning ke Jepangnya kan Bulan Maret Dan sekarang aja udah pertengahan Februari Kayaknya cuma ada dua pilihan sih Antara mundur shooting Atau gak jadi ke Jepang sama sekali Gue sih masih berharap kita bisa jadi ke sana Walaupun shootingnya mundur Gue gak tau kenapa ya Gue kayak agak fokus Ini tuh udah kayak impiannya Anak-anak untuk bisa shooting di Jepang Dan gue ngerasa Harus merealisasikan itu Gue bertanggung jawab Untuk bawa mereka ke Jepang Gue dari kemarin mikir Apakah nyam-nyam-nyam gak semenarik itu Sampai mereka masih ragu sama kita Intinya sih gue gak mau kita ngecewain kalian semua Dan gue masih positive thinking Kalau kita pasti akan shooting di Jepang Hopefully Sampai jumpa lagi 고ik granted